Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, saya Gary Puraatmaja dan pada hari ini saya ingin sekali mendapatkan ada pengetahuan tambahan bagaimana kita sebagai seorang caregiver menghadapi ODD atau orang dengan demensia yang sering mengatakan kata-kata saya ingin pulang mungkin ingin pulang dalam pemikiran ODD berbeda dengan ingin pulang yang ada dalam pemikiran kita sebagai seorang caregiver nah saya juga sudah tersambungkan di zooming line pada hari ini bersama Amel, seorang sahabat caregiver lain Amel Hai, Mas Gary ada apa nih, ada masalah apa nih cariin Amel bukan masalah Amel, tapi ini sudah sehari-hari jadi gini, kadang-kadang ODD itu suka menyebutkan kata-kata yang bikin kita caregiver juga jadi bingung saya ingin pulang itu sering sekali dikatakan padahal dalam hati kita, loh ini kan sudah di rumah mau pulang kemana lagi gitu ya dan kadang-kadang akhirnya ini juga dipakai untuk berpikiran klinik jangan-jangan ingin pulang ini maksudnya sebentar lagi waktunya padahal nggak ada hubungannya ke sana nah biasanya, apa yang bisa kita lakukan ya Amel kalau dalam pengalaman Amel sendiri tentang opa ya gimana Amel, opa pernah minta pulang betul, betul ini baru kejadian nih Mas Gary Amel kan selama ini denger dari cerita-cerita teman-teman caregiver lain ya banyak orang ODD yang begitu selama ini opanya Amel nggak pernah kayak gitu mertua Amel nah tapi since covid ini memang banyak perubahan yang terjadi sama opa salah satunya adalah ini dia minta pulang biasa kan dia minta pergi sekarang minta pulang nah awalnya Amel coba find out apa nih maksudnya dia pulang Amel tanya papi mau pulang kemana mau pulang ke rumah rumahnya di mana dia bisa sebut dia bisa exactly persis alamat rumah yang sekarang kita tinggalin karena dia masih bisa hafal oh disitu terus akhirnya Amel ajak dia jalan Amel susurin rumah gitu ya di dalam rumah Amel lihat ini fotonya siapa Amel tunjukin foto karena beberapa foto Amel masih memang pajang kayak fotonya dia waktu dia dulu jadi dokter teman-temannya dia so ini settingannya apa jadi ini rumahnya siapa dong kok ada foto-fotonya papi ya di dalam rumah Amel bilang oh udah di rumah ya jangan-jangan nah tapi besokannya diulang lagi Mas Gary dia minta pulang lagi akhirnya Amel ikutin terus ternyata every time dia sudah bosen karena kan sekarang gak ada suster khusus untuk sama dia ya jadi dulu kan lebih terplanning semuanya A, B, C, D, E nah kalau sekarang Amel nyambi kadang meet time-nya Amel kadang ngurusin rumah ngurusin suami suami juga sambil kerja sambil kadang-kadang ada meeting ada zoom, ada apa kan kita gak bisa fokus oh ya ini jadwalnya udah ini nah dia juga waktu tidur waktu apa juga kadang-kadang kan ya ada miss-miss sedikit bisa maju, bisa mundur nah that moment antara itu dia itu kadang-kadang udah bosen karena udah bangun dia bosen, dia cuman diem aja ternyata every time dia bosen kata-kata yang keluar adalah saya minta pulang oh berarti disitu Amel pelajari ini kayaknya udah mulai kena ke otak bahasanya jadi perbendaharan katanya memang berkurang sih Mas Gary Amel liatin dalam Amel ikutin terus perbendaharan katanya memang udah mulai ngacok apa yang dia mau ngomong A jadinya B sama juga kayak ini dia tuh bosen pengen yuk kemana yuk gitu tapi dia bilang yuk kita pulang yuk nah akhirnya Amel coba aja every time dia minta pulang yuk kita bangun yuk ayo mau pulang kan ayo kita bangun kita jalan Amel muterin tuh di dalam rumah Amel muter jadi sambil olahraga kita puter-puter aja di dalam rumah nanti kalau udah capek capek mau duduk yaudah kita duduk lagi yaudah jadi every time dia sekarang mulai bilang yuk kita pulang Amel jawab ayo kita bangun waktunya eksersis jalan sore gitu Mas Gary wow inspiring jadi memang kalau pemahaman tentang lokasi atau tempat di dalam pemikiran ODD bisa aja berbeda dengan pemahaman lokasi atau tempat dalam pemikiran kita caregiver kita pikir pulang mau kemana lagi kan ini udah di rumah sendiri tapi pulang dalam pemikiran ODD bisa aja berbeda ya Amel ya sahabat Alzheimer's Indonesia Aziz mungkin ini yang mesti kita lakukan dan juga fahami dari ODD atau orang dengan dimensia jangan-jangan bahwa memang kata-kata ingin pulang ini punya pengertian yang berbeda yang ada dalam pemikiran ODD dengan yang ada dalam pemikiran kita sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati